selain jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya kendapat pula jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya jenis uang ini ada yang menyerupai uang yang kita kenal sehari-hari dan ada juga yang hanya berbentuk kertas tapi dapat dicerikan menjadi uang agar tetapi uang yang banyak berbeda dari masyarakat yaitu uang yang diketak dan dikeluarkan oleh uang sentral kalau di Indonesia itu uang Indonesia berikutnya jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya yaitu sebelum itu ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video tutorial serta video lainnya dari saya 1. uang kartel uang kartel adalah uang yang berbeda dari sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semasyarakat uang kartel sering disebut uang primen uang kartel adalah uang yang dikeluarkan oleh negara atau uang sentral berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah uang kartel di negara kita terdiri ada sebuang logam dan uang kertas 2. uang giral uang giral adalah saldo tagihan di bank atau dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet giro, atau perintah pembayar uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan orang boleh menolak pembayaran dengan uang giral dengan kesepakatan kedua balap pihak yaitu pihak yang berhutang dan yang punya dihutang uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank contohnya seluruh uang yang disimpan di bank umum baik dalam bentuk giro maupun deposito sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pembayaran seperti cek, giro, bilet, bezel, dan lain-lain yang sejenis Terima kasih telah menonton!